Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Dewi Rahmawati Dan saya Janis Kasamara Danti Di sini kami akan menjelaskan tentang teori manajemen klasik Paham manajemen klasik dibagi menjadi dua yaitu teori manajemen ilmiah dan teori manajemen klasik Teori manajemen ilmiah adalah teori yang menganalisis dan menginjasikan alur kerja untuk meningkatkan efisiensi ekonomi Sedangkan teori manajemen klasik adalah teori yang manajemen menambah keyakinan bahwa pekerjaan memiliki kebutuhan fisik dan ekonomi Variable yang diperhatikan di manajemen ilmiah A. Pentingnya peranan manajer dalam menggerakkan dan meningkatkan produktivitas perusahaan B. Pengangkatan dan pemanfaatan tenaga kerja dengan persyaratan-persyaratannya C. Tanggung jawab kesejahteraan pegawai atau karyawan D. Terakhir kondisi yang cukup untuk meningkatkan produktivitas Tokoh manajemen ilmiah yang pertama adalah pekerjaan Kedua ada Charles Babbage Dan ketiga ada Frederick Ray Wilson Taylor Robert Owen adalah seorang manajer pada beberapa pabrik pengintal kapas di New Larnock, Skotlandia Owen menetapkan sejumlah prosedur kerja khusus yang juga menyebabkan naikkan produktivitas Sebagai contoh, pekerjaan seorang buruk dimilai secara terbuka setiap hari Charles Babbage Charles Babbage, tokoh manajemen ilmiah Charles Babbage lahir pada 1792 sampai dan meninggal di tahun 1971 Adalah seorang profesor matematika Inggris yang menggunakan banyak waktunya mempelajari cara-cara untuk membuat pekerjaan dalam pabrik lebih efisien Frederick Winston Taylor dalam manajemen ilmiah Dia disebut sebagai bapak manajemen ilmiah Pengalamannya dari tingkat paling bawah dan organisasi memberinya kesempatan untuk mengetahui pada awalnya masalah para pekerja Sumbangan manajemen ilmiah Sumbangan manajemen ilmiah memberikan kontribusi yang baik bagi peningkatan produktivitas melalui pembagian kerja dan efisien kerja Melalui teknisi efisien manajemen ilmiah Sistem seleksi dan pengembangan ilmiah untuk meningkatkan efektivitas dan efisien kerja Adalah desain kerja untuk menetapkan suatu cara terbaik dalam melaksanakan suatu pekerjaan Ciri-ciri teori manajemen klasik A. Memberi perhatian khusus pada efisiensi organisasi B. Mengutamakan deskripsi ketugas dalam organisasi C. Mengandalkan sistem organisasi tergedali dalam hirarki organisasi D. Menganggap manusia sebagai unsur penting dalam organisasi Dan terakhir E. Menganggap kehalian manusia sebagai faktor penting bagi deskripsi ketugas Toko manajemen klasik yang pertama adalah Henry Thiel Kedua ada James David Money Dan yang terakhir ada Mary Parker Fowett